Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku semua pecinta channel Doa Pedia Jumat sering disebut sebagai Sayyidul Ayam yakni raja dari hari-hari biasa Bahkan bisa dibilang bahwa hari Jumat adalah hari yang lebih utama daripada hari-hari yang lain Tidak hanya hari Jumat Malam Jumat juga ikut termasuk sebagai malam yang utama Para ulama menghancurkan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu pada malam ini Nah apa saja kah? Sebelum tahu silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan Aktifkan icon lonceng pada layar Anda Untuk mendapatkan update video dari channel ini Seputar khasarah pengetahuan tentang Islam dan juga doa-doa Yang insya Allah membawa manfaat untuk Anda Ada pun bagian yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like Dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya Agar lebih bermunfaat Imam Al-Ghazali salah satunya Dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dianjurkan membaca beberapa surat pada malam hari Jumat Disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan solat empat regaat dengan membaca surat-surat berikut Surat Al-An'am, Al-Kahfi, Poha, dan Surat Yasin Jika tidak mampu, maka bisa hanya dengan membaca surat Yasin dan Ad-Duhan, Alif Lamim, As-Sajdah, dan Surat Al-Mulk Tidak hanya dibaca pada saat solat tersebut Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa empat surat itu juga dianjurkan dibaca di luar solat pada malam Jumat Menurut Al-Ghazali, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan pada saat membaca surat-surat tersebut Lalu bagaimana untuk orang yang tidak seberapa bagus bacaan Al-Qur'annya, khususnya membaca surat-surat panjang tersebut? Menjawab hal ini, Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa jika tidak mampu karena tidak bagus bacaannya Bisa diganti dengan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas dan sholawat kepada Rasulullah SAW Namun, melihat kemajuan teknologi saat ini, kita tidak bisa beralasan lagi untuk melakukan amal soleh Faktanya, banyak sekali video murotal yang melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an Sehingga, jika tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, maka bisa mendengarkan murotal surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-An'am, surat Toha, dan surat-surat lainnya Nah, itulah amalan malam Jumat, membaca beberapa surat yang insya Allah begitu dahsyat manfaatnya Selamat mengamalkan, semoga berkah Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!